Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, diketahui meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur sejauh 2,5 km ke arah barat daya pada Senin 31 Januari 2022. Hal itu disampaikan Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG, pihaknya menyebutkan awan panas guguran merapi meluncur pada pukul 14.37 waktu Indonesia Barat. Awan panas guguran tercatat di seismogram dengan amplitudo 16 mm dan durasi 213 detik. Selain itu, BPPTKG juga mencatat 9 kali guguran lava keluar dari Gunung Merapi dengan jarak luncur paling jauh 1.800 meter berdasarkan pengamatan Senin 31 Januari 2022 mulai pukul 0 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hingga kini, BPPTKG masih mempertahankan status gunung merapi pada level 3 atau siaga. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, dan Sungai Bedok, Kerasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Sementara itu, pihak BPPTKG juga menghimbau apabila gunung merapi tersebut mengalami letusan eksplosif, lontaran material vulkaniknya dapat menjangkau daerah dalam radius 3 km dari puncak gunung.